Halo guys, hari ini aku bakalan bahas tentang menabung, gimana caranya kita saving money biar gak boros-boros banget, karena buat kita di umur kita yang sekarang 20 tahunan ini kita butuh banget untuk menyisikan sebagian uang kita buat masa depan kita juga jadi gimana aja sih caranya untuk menabung? Yuk, sharing bareng aku! Yang pertama, mungkin kalian harus sisihkan 10% dari penghasilan kalian atau memasukkan kalian, entah itu uang saku atau apapun itu harus kalian sisihkan 10% dan taruh di tempat yang aman yang gak bisa kalian ambil-ambil, jadi bener-bener uang 10% itu bisa stay karena kalau misalnya kalian ambil-ambilin terus juga bakalan ribet sih karena itu sebenarnya jatuhnya dari diri sendiri kan ya kalau misalnya kalian memang udah bener-bener niat untuk sesuatu yang lebih penting atau untuk masa depan kalian, pasti kalian bisa kok ngelakuinya yang kedua adalah, nah kalau misalnya kalian berpergian atau mungkin bisa menggunakan motor ataupun mobil kalian bisa menggunakan kendaraan umum yang pertama atau yang kedua, kalian bisa ngajak teman kalian untuk berangkat bareng jadi bensinnya bisa patungan dibagi dua, itu menurut aku lebih efektif dan lebih hemat yang ketiga, nah jaman sekarang, khususnya anak-anak milenial sekarang pasti butuh banget yang namanya paket data atau internet nah kadang kita juga sering banget uang itu habis buat paketan data nah disini kalian harus pintar-pintar untuk memilih paketan data atau provider yang sesuai dengan kebutuhan kalian entah itu mungkin ada provider yang promo atau provider yang bisa dibilang cheap price gitu kalian harus bisa pandai-pandai memilih itu, jadi biar pengeluaran paketan data kalian juga gak meludak banget-banget nah yang kelima, kalian harus punya beberapa tabungan nah apa sih fungsinya kalian punya beberapa tabungan? jadi misalnya untuk tabungan kalian yang pertama atau ATM kalian misalnya yang pertama nih nah ATM kalian yang pertama itu fungsinya untuk biaya kehidupan sehari-hari kalian jadi untuk kalian jajan, untuk kalian mungkin beli kebutuhan sehari-hari yang urgen nah tabungan yang kedua adalah tabungan untuk tabungan yang benar-benar gak boleh diganggu-gugat jadi benar-benar dia harus stay dan gak boleh berkurang sedikit pun dan tabungan yang ketiga adalah tabungan untuk kebutuhan yang mungkin dapet kebutuhan kayak wisely sekalian misalnya kebutuhan tertier atau kebutuhan untuk beli baju untuk beli beberapa peralatan yang mungkin gak masuk menjadi kebutuhan popo kalian nah untuk yang keenam adalah biasanya masalah makanan karena perutaku masalah makanan ini termasuk makanan yang krisil karena yang pertama sebenarnya makanan ini adalah sebagai kebutuhan tapi another time makanan ini juga bisa menjadi intertate karena kadang kita kan suka nongkrol sama teman-teman di luar dan itu menurut aku juga sometimes bisa jadi boros kalau kita berlebihan dan keterusan nah saran dari aku kalau misalnya untuk masalah makanan budget yang kalian sisihkan untuk makan kalian mungkin bisa bawa makanan dari rumah atau ngebekal jadi kalian bisa ngebekal ke kampus atau ketepat kerja kalian jadi uang yang kalian gunakan untuk makan bisa kalian alokasikan untuk dana yang lain dan untuk kepentingan intertate kalian juga bisa memilih atau selektif dalam memilih tempat makan jadi misalnya nih hari ini kalian milih nongkrong di cafe nah mungkin beberapa hari ke depan kalian bisa bekal atau bawa makanan dari rumah jadi untuk next day nya lagi kalian masih bisa nongkrong jadi pandai-pandai untuk kalian mengatur ketika kalian makanan bawa dari rumah atau kalian makan di luar jadi dari situ kalian bisa tahu pengeluaran kalian untuk makan bisa pasti nah lebih baik kalian udah makan besar duluan daripada kalian nyemil-nyemil yang terlalu banyak karena kadang itu lebih banyak nyemilnya daripada makan besarnya karena kalau kalian misalnya udah kenyang duluan nih jadi kalian udah mager nih untuk makan dessert atau apapun karena emang ya dari survei membuktikan dan aku sendiri aku lebih suka nyemil daripada makan makanan berat dan yang ketujuh adalah jangan lupa kalian bikin wise list apa aja yang pengen kalian beli nah dari situ mungkin bisa membuat kalian lebih semangat untuk nabung jadi misalnya nih untuk bulan ini kalian pengen beli apa aja kalian tulis tuh apa aja yang pengen kalian beli dan dari situ kalian udah bisa kan kalian ngebudgetin nih misalnya kalian pengen beli tas harganya misalnya 500 ribu nah disitu kalian bisa tahu nih dalam sebulan berarti kalian per hari harus membeli uang berapa untuk kalian bisa ngebeli tas tersebut nah dari situ kalian udah harus tahu dong mana dana yang harus kalian press untuk bisa ngebeli tas itu jadi kita bisa lebih semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan jadi nabungnya bisa lebih semangat banget jangan diambil ambilan oke dan yang terakhir adalah jangan terlalu keseringan ngeliat akun-akun online shop karena itu mengganggu iman banget gak sih jadi kadang misalnya kalian udah nabung nih jadi kalian ambil lagi cuman gara-gara kalian liat baju-baju atau gimana-gimana itu yang banyak banget ya online shop karena kadang terbiur dengan harganya yang murah nah disitu sebenernya banyak kayak di video masing-masing sih mungkin kalau aku sih menciptakannya dengan aku gak liat online shop-online shop tersebut gitu tapi kalau dari kalian emang kalian bisa manage diri kalian sendiri ya it's okay mungkin kalian bisa ready time untuk liatnya dan ketika kalian emang ada dana yang lebih untuk beli itu baru deh kalian buka itu online shopnya aku rasa sharing hari ini tentang menabung sampai sini dulu kalian bisa like, subscribe, dan comment apa aja sih kesulitan kalian pas lagi nabung so see you there guys, bye